Semuanya kembali ke 0 Lembaran baru dimulai Mungkin ketika kalian mengklik video ini Seakan terkejut mendengar kabar yang datang dari salah satu game kesayangan kita semua Gerton of BNB Setelah lama tidak ada kabar Kini mereka kembali dengan segudang ide baru yang coba dibawakan Ya kita semua tahu soal Gerton of BNB 8 Flambu dan semacamnya Namun Gerton of BNB 0 Membuat kita semua bertanya-tanya dengan kehadiran teaser trailer Yang harus kita breakdown lebih dalam Halo semuanya kembali di channel Zaki Posa 32 Oke jadi kini kita semua sepaham dengan apa yang Euphoric Brothers inginkan Gerton of BNB membuka lembaran baru Namun bukan sesuatu yang membuat kita semua terus turun ke bawah Dan bertemu dengan monster-monster baru Mereka merencanakan Gerton of BNB kembali ke awal yang benar-benar awal Gerton of BNB 0 Jadi topik hangat yang bahkan tidak pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya Teaser trailer keluar yang artinya harus kita analisis Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian mau merebahan Rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktor Nick lebih lanjut mengenai game horror lainnya Salam semuanya Check it out Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari franchise yang satu ini Jika saja Euphoric Brothers konsisten dengan alur cerita franchise dari awal sampai akhir Karena biasanya beberapa developer game modelan Gerton of BNB ini Akan mengubah alurnya di pertengahan cerita Sehingga terasa ada yang kurang atau bahkan ada yang janggal Ya gue merasakan hal itu juga di Gerton of BNB Dengan setiap lantai ada monster baru lah, band-band yang punya rahasia lain lah dan lain semacamnya Player yang datang juga agaknya mengikuti saja alurnya tanpa berpikir panjang Yang gue maksud player di dalam game Misi mencari anaknya seakan harus hilang di telan zaman Karena ketutup dengan monster baru yang tiap sikul baru hadir terus Gue bukan yang menganggap jelek atau gimana Tapi kedalaman lore dari tiap monster menjadi sulit dicerna karena terlalu banyak karakter baru Ini permasalahan yang sebenarnya udah sering gue singgung sebelumnya Dan seakan-akan Euphoric Brothers mendengarnya dan memberikan solusi Solusi sebuah lanjutan baru untuk Gerton of BNB yang lebih memperdalam masa lalu dari karakter utama Yang selama ini kita jauh lebih kenal Katakan selamat datang kepada Gerton of BNB Zero Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung Loh kok kenapa jadi nol bang? Sama gue juga awalnya bingung Sebenarnya kalau kalian mengikuti postingan di tab komunitas Youtube Euphoric Brothers Kalian akan mengetahui kalau awalnya foto-foto itu di teaser untuk Gerton of BNB 8 Namun perlahan angka 8nya memudar dan diakhiri dengan rilisnya teaser trailer dengan judul Gerton of BNB 0 Buat beberapa dari kalian mungkin merasa gak seneng sama sekali karena harus kembali ke timeline masa lalu Tapi justru gue rasa ini yang terbaik Gue suka ini Karena kita bisa memperdalam tiap karakter atau maskot hidup pada masa-masa sebelum kedatangan player Masa dimana fasilitas BNB masih aktif Dan masa dimana dimulainya puncak kekacauan yang terjadi di Gerton of BNB 1 Ini adalah sebuah prequel cerita Yang dijelaskan lebih jauh dalam visual teaser trailer yang kalian lihat ini Terima kasih telah menonton! Gimana? Excited? Untuk gue sendiri jelas super excited Karena mereka sadar kalau harus menjeda dulu kemunculan karakter maskot baru dan memilih untuk memberikan kualitas cerita atau lore yang lebih dalam Karena jujur aja selama ini kita gak tau kan asal muasal bagaimana genem dari makhluk hidup diekstrak dan dimasukkan ke maskot hidup Atau bagaimana cara peneliti melakukan uji eksperimen dengan melibatkan anak-anak Gue bukan berasumsi kalau anak-anak dijadikan subjek eksperimen kayak game sebelah Karena maskot hidup hanya perlu genem saja bukan subjek fisik manusianya Nah di Gerton of BNB 0 ini kita bisa mengetahui itu semua Awal teaser diperlihatkan dengan sebuah meja dan sebuah bangku yang berada di satu ruangan Dengan cahaya spot berada di tengah menerangi kedua objek tersebut Sekilas memang kita tidak paham dengan maksudnya ini apaan Ada yang berpikir ruang introgasi lah ada juga yang berpikir ruang dari sheriff Tapi itu akan bisa terjawab di scene selanjutnya nanti Setelahnya kita bisa melihat satu lokasi baru Sebuah tempat yang sama sekali tidak pernah kita lihat sebelumnya Bukan lagi modelan fasilitas tapi seperti tempat bermain Playground yang agak horror dengan terdapat beberapa lubang yang entah buat apa kegunaannya Dan kalau kalian perhatikan lokasi ini memiliki grafis yang simple Ya mirip-mirip dengan Roblox lah Tapi gue yakin tempat ini bukannya tidak sengaja dibikin simple tekstur Tapi emang disengaja Untuk apanya kita akan mengetahui itu nanti Scene selanjutnya memperlihatkan sebuah ruangan dengan pintu di depannya Dan kalau kalian perhatikan Terdapat meja dan bangku yang kini tidak lagi jadi highlight utama Bahkan terdapat beberapa meja dan kursi yang bisa gue asumsikan Kalau tempat ini adalah classroom atau ruang kelas Setelahnya lagi kita bisa dapatkan lokasi baru yang lagi-lagi Bikin kita geleng-geleng kepala Secara tema agaknya mirip dengan lokasi hutan atau Playground sebelumnya Namun kini temanya seperti di kutub utara Dengan terdapat beberapa igloo disana Ini juga yang menjadi teaser di poster Garden of Band Band 0 Sebelum rilis teaser trailer-nya Dari yang bisa gue asumsikan Igloo ini sepertinya hanya sebatas tempat non-fungsional saja Karena emang dirancang untuk anak-anak yang main di tempat ini Tapi kaki juga igloo bisa gak meleleh disini Karena sepertinya suhu di lokasi ini bisa sangat dingin Selanjutnya kita kembali ke scene di classroom tadi Dengan kini pintu terbuka dengan suara khas pintu di Garden of Band Band Terdapat tangan kecil yang muncul dan diketahui kalau itu adalah Band Band Di sampingnya juga terdapat nap-nap Tapi kok ada yang aneh ya Mereka semua menjadi seperti maskot hidup anak kecil Masih sangat imut dan lucu Bahkan agaknya kalian tidak melihat mereka sebagai monster Dari sini kita bisa tahu kalau umur dari semua maskot hidup yang kita kenal Biasanya di Garden of Band Band Masih menjadi anak kecil di game ini Mungkin Band Belina juga Entah apa yang dipikirkan Euphoric Brothers Tapi ini yang menjadikan Garden of Band Band 0 begitu menarik Teaser trailer berakhir dengan lambang Garden of Band Band 0 yang di reveal di akhir Gue melihat ini sebagai simple tapi bermakna Entah kenapa gue sesenang itu dengan prequel ini Terlebih lagi setelah mengetahui informasi lebihnya di page team Garden of Band Band 0 Deskripsi dari game ini juga berubah dimana terdapat kata-kata seperti ini Selamat datang di rumah baru anda Keluar dari cell anda dan temui sesama tetangga anda Semua orang disini mencintai dan ingin menjadi teman anda Deskripsi singkat yang menurut gue ini menjelaskan semuanya lah Euphoric Brothers ingin mengambil sudut pandang baru dengan kita bermain sebagai subjek eksperimen ilmuwan berupa maskot hidup Tapi masih belum bisa relate dengan beberapa lokasi di Garden of Band Band 0 Karena ternyata terdapat banyak sekali screenshot lokasi in-game yang ada di steam page itu sendiri Ada lokasi seperti fasilitas ruangan kontrol atau kontrol room yang biasa digunakan para ilmuwan Lalu juga sebuah pintu besar yang sangat amat misterius ini Begitu besar namun di dalamnya terdapat kegelapan yang hampa Sesuatu yang menyeramkan menunggu di sana Mungkin lokasi ini bagian dari ending Atau emang lokasi khusus dalam cerita nanti Untuk memperdalamnya kita akan lanjutkan investigasinya di kemudian hari Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori di kolom komentar Dan jangan lupa untuk berusaha Nama gue Zakian Bye Sub indo by broth3rmax